Rasulullah s.a.w. pernah menegur keluarganya sendiri Ya Bani Hashim La yaktinin nasu yawmal qiyamati bi'a'malihim wa ta'tuni bi'ansabiku Wahai keluarga ku Bani Hashim Jangan sampai nanti pada hari kiamat Orang-orang datang kepadaku dengan membawa amal soleh mereka Yang begitu banyak Tapi kalian hanya membawa nasab kalian saja untuk menghadap kepadaku Sungguh pemalukan Jadi jangan sombong dengan nasab Jangan sombong dengan nasab Sehingga kenapa harus menyombongkan nasab Kenapa harus menyombongkan Sedangkan kita tidak bisa mengikuti jejak kemuliaan leluhur-leluhur kita Kenapa hanya bermu'nal nasab Kemudian mengerjilkan orang lain Mengerjilkan bahkan orang-orang yang soleh Mengerjilkan para ulama Mengerjilkan para kiai Yang bahkan mungkin diantara mereka juga Pemilik nasab yang mulia Yang bersembung kepada Rasulullah s.a.w. Namun mereka orang-orang yang tawadu Mereka orang-orang yang mendapatkan ilmu Dan amal soleh serta kataqwa'ah Bisa jadi Di dalam sebuah kitab Yang bernama Juz pertama halaman 271 Ada keterangan Apa pendapat kalian Wahai para ulama Ini ada pertanyaan kepada para ulama Makkah Madinah Tanah Haram Yang direkam Ditulis percakapan ini Di dalam kitab Kurratul Ain Bifatawa Ulama Il Haramain Karya Al-Syeikh Hussein bin Ibrahim Al-Maghribi Al-Maghribi ini Maksudnya adalah Maroko Sehingga dulu Para ulama dan Ahlul Bayt Rasul Yang datang kurun awal ke Indonesia Banyak dari Maghrib Maulana Maghribi Ataupun banyak juga Ada juga yang dari Samarkan As Morokondi Samarkondi Samarkan Uzbekistan Jadi yang kurun-kurun awal Bukan dari Yaman Yang kurun-kurun awal Yang di para walisongo Itu mereka Bukan dari Yaman Melihat pada catatan sejarah kuno Mereka menggunakan Gelar Mahdum Ataupun Sayyid Karif Maulana Belakangnya Al-Maghribi Kemudian juga ada yang As Morokondi Atau As Samarkondi Samarkan Uzbekistan Jadi tidak ada yang Al-Yamani Atau Al-Hadromi Untuk kurun-kurun awal Ahlul Bayt Kurun awal itu Tidak melalui Yaman Kurang lebih demikian Di dalam kitab karya Syekh Hussein bin Ibrahim Al-Maghribi Juz pertama halaman 271 Ada rekam jejak Tanya jawab Antara umat Dengan para ulama Haramain Ulama tanah haram Pakah Madinah Maqawlukum Fis syarifi Hal yafdulul alima Amil alimu afdalu Apa pendapat Tuan-tuan sekalian Tentang Syarif Syarif ini Keturunan Rasul Yang biasanya Menempati Kedudukan-kedudukan Yang penting Di sosial masyarakat Ataupun tatanan pemerintahan Seperti Maulana Hidayatullah Mahdum Hidayatullah Bergelar syarif Jadi Dikenalnya Syarif Hidayatullah Ayahnya juga Maulana Abdullah Bergelar syarif Apa pendapat Tuan-tuan para ulama Makkah Madinah ini Tentang syarif Tentang keturunan Rasulullah Sallallahu alihi wasallam Kalau istilah Habib itu baru-baru Dicetuskan oleh Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Aqas Dan itu Hanya masyur Di Yaman Dan ketika imigran Yaman Datang ke Indonesia Mereka pun banyak yang menggunakan istilah Habib ini Di Indonesia Dan baru masyur Di Indonesia ini Secara luas Di zaman-zaman medsos Di zaman media Kira-kira belasan tahun terakhirlah Karena kalau zaman dulu Belum merata Orang mengenal Habib itu Di Cirebon Dipanggilnya Ayib Karena dari Kebiasaan dulunya Dari zaman Para sadah Ashraf Sadah itu Jama'at dari Syed Ashraf itu Jama'at dari Syarif Yang kurun awal Datang ke Nusantara Mereka tidak pakai gelar Habib Belum ada saat itu Pakainya Syarif Ataupun Syed Kebanyakan Syarif mereka Boleh Syed Boleh Syarif Di Cirebon dipanggilnya Ayib Karena dari Panggilan mudahnya Kata Syarif Di Sumatera Pakainya Sidi Dari kata Syidi Termasuk di Marokok juga sama Ya Sidi Ataupun di luar Sayyid atau Syarif Di Makkah Madinah Dulu Pakainya Sayyid atau Syarif Termasuk keluarga Sayyid Abbas Sayyid Alwi Al-Maliki Sayyid Sulaiman Kemudian juga Rajanya dulu Zaman Masih Hijaz Namanya Syarif Husein Al-Ghadri Syarif Yang menjadi Raja-Raja Syarif Ditanyakan Oleh masyarakat Pada saat itu Kepada Mufti Makkah Madinah Apa pendapat kalian Tentang seorang Syarif Keturunan Rasul Sallallahu alaih Yang dimuliakan Al-Yabdulul Alima Apakah Mereka ini Lebih unggul Dibandingkan Ulama Orang Alim Amil Alim Aftolu Atau sebaliknya Orang Alim Atau ulama itu Lebih unggul Dibandingkan Syarif Apa pendapat Atau fatwa Anda sekalian Wahai perang ulama Makkah Madinah Maka Aljawab Ada pun yang menjadi Jawabannya adalah Asyarifu Aftolu Min Haythun Nasabi Syarif itu Lebih unggul Jika Ditilik Dilihat Dari segi nasab Akan tetapi Orang yang Berilmu Orang Alim Ulama Itu lebih unggul Jika dilihat Dari segi Ilmunya Wa fadilatul ilmi Tafuqu fadilatan nasabi Dan keunggulan ilmu itu Di atas keunggulan nasab Jangan dibalik Sekali lagi Wa fadilatul ilmi Tafuqu fadilatan nasabi Keunggulan ilmu Keutamaan ilmu itu Lebih unggul Ada di atas Keutamaan nasab Dan sungguh Telah berlalu Kata beliau Jawaban Tentang hal ini Dasar-dasar hukumnya Di awal kitab ini Anil Ajhuri Yang diambil Dari fatwa Atau penjelasan Imam Al-Ajhuri Itu terdapat Di dalam kitab Purratul Ayni Bifatawa Ulama'il Haramaini Di Syekh Hussein bin Ibrahim Al-Maghribi Wa nafala Syekhul Nawawi Al-Bantani Fi kitab Maraqil Ubudiyyati Bisharhi Bidayatul Hidayati Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi Bin Umar Al-Bantani Beliau menukil Di dalam kitab Maraqil Ubudiyyah Syarah Bidayatul Hidayah Sohifah Ke-79 Wa afada Ba'aduhum Anna man Intasaba Ila Rasulillahi Sallallahu Dan sebagian para ulama Telah menyampaikan Sebuah penjelasan Keterangan Yang berfaidah Sebuah keterangan Yang bermakna Anna manintasaba Sesungguhnya Orang yang bernasab Menyandarkan nasabnya Ila Rasulillahi Sallallahu Al-Ali Sallallahu Kepada baginda Rasulillah Sallallahu Al-Ali Sallallahu Sallallahu Wahu Min Awladil Hasani Awil Hussaini Yang ia merupakan Anak-anak keturunan Dari Sayyiduna Hassan dan Hussain Dari Al-Hassan Ataupun Al-Hussaini Wahua Ghairu Alimin Yang padahal Orang tersebut Tidak Alim Atau Bukanlah Orang yang Alim Ya Fuku Ala Ghairihi Mimman Yusawihi Fir Rujbati Bisittina Darojatan Orang yang Bernasab Kepada Rasulullah Sallallahu Sallallahu Yang ia merupakan Anak-anak Keturunan Sayyiduna Hassan Ataupun Sayyiduna Hussain Yang Orang tersebut Bukan Orang Alim Yang Orang tersebut Tidak Alim Artinya Gampangannya Awam Bodoh Lebih Unggul Dibandingkan Selain Mereka Mimman Yusawihi Selain mereka Itu Siapa Dari Kalangan Orang-orang Yang Sama-sama Awam Lebih Unggul Dibandingkan Orang Lain Yang Awam Yang Bodoh Kalau Seorang Ahlul Baid Rasul Bodoh Dia Lebih Unggul Derajatnya Dibandingkan Sesama Orang Bodoh Yang Tidak Bernasab Kepada Rasulullah Mimman Yusawihi Itu Maksudnya Begitu Dibandingkan Dengan Orang Bodoh Bukan Dibandingkan Dengan Kiai Atau Ulama Awas Hati-hati Ada Yang Mendistorsi Banyak Oknum Oknum Supaya Apa Hanya Mendoktrin Umat Bukan Dikategorikan Dibandingkan Dengan Ulama Bukan Bukan Dibandingkan Dengan Kiai Bukan Disini Perbandingannya Apple Sayyid Atau Syarif Ahlul Bayit Nabi Yang Bodoh Dibandingkan Dengan 60 Orang Yang Bodoh Lagi Yang Bukan Ahlul Bayit Maka Lebih Unggul Ahlul Bayit Nabi Yang Bodoh Dibandingkan Dibandingkan 60 Orang Yang Bodoh Yang Bukan Ahlul Bayit Lanjutkan Kalimatnya Ini belum selesai Dan sesungguhnya Orang Yang Alim Yang Tidak Bernasab Kepada Nabi Itu Fuku Mengungguli Bisit Dina Darojatan Lebih Unggul Dibandingkan Mereka Orang Yang Bernasab Kepada Baginda Nabi Tapi Bodoh Bisit Dina Darojatan 60 Derajat Lebih Unggul Ulama Kiai Orang Alim Yang Bukan Ahlul Bayit Nabi Satu Orang Ini Lebih Unggul 60 Derajat Lebih Unggul Dibandingkan 60 Ahlul Bayit Nabi Yang Tidak Alim Kalau Ahlul Bayit Nabi Yang Tidak Alim Yang Bodoh Dibandingkan Dengan 60 Orang Yang Bukan Ahlul Bayit Nabi Yang Awam Memang Lebih Unggul Setara 60 Orang Awam Yang Bukan Ahlul Bayit Kalau Ahlul Bayit Bodoh Awam Dibandingkan Bukan Dengan Ulama Dibandingkan Dengan Orang Awam Lagi Tapi Kalaupun Ada Orang Alim Tapi Dia Tidak Bernasab Kepada Rasulullah Bukan Ahlul Bayit Bukan Sayyid Bukan Sharif Tapi Alim Dibandingkan Dengan Ahlul Bayit Yang Bodoh Maka 60 Derajat Lebih Unggul Ulama Ini Jadi Jangan Sombong Dengan Nasab Jangan Sombong Dengan Nasab Saya Ingat Dengan Sebuah Hikayat Cerita Seorang Cicitnya Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Yang Ia Bergelar As-Sajjad Orang Yang Sangat Banyak Sujud Setiap Malam Tak Kurang Dari Seribu Rukaat Solat Sunnah Ya Al-Imam Ali Zainal Abidin Bin Sayyidin Al-Husain Bin Sayyidina Ali Bin Abi Talib Fatih Zahra Al-Batul Binti Sayyidin Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn Husain Berteman Dengan Seorang Tabi Ayin Ya Alim Bahkan Pembesar Ulama Salah Satu Pembesar Tabi Ulama Dari Kalangan Tabi Ibn Imam Tawus Akrab Dengan Imam Tawus Suatu Ketika Imam Tawus Menyaksikan Imam Ali Zainal Abidin Menangis Terseduh Sampai Benar-benar Sedih Rasanya Lantas Imam Tawus Berkata Wahai Putra Husein Cucu Ali Bin Abid Talib Wahai Cicitnya Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Apa Yang Kau Sedihkan Yang Membuat Engkau Menangis Terseduh Seduh Sedum Sedemikian Hebatnya Sedangkan Engkau Adalah Putra Dari Orang Yang Mulia Kau Adalah Cucu Dari Orang Yang Mulia Dan Engkau Adalah Cicit Sang Nabi Diselah Tangisannya Mendengar Imam Tawus Berkata Demikian Kepada As-Sajjad Maka Imam As-Sajjad Berkata Wahai Sahabatku Tawus Jangan Kau Bawa Bawa Payahku Kakekku Dan Juga Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Sesungguhnya Aku Sedang Berfikir Bagaimana Kelak Akhir Kehidupanku Aku Sedang Berfikir Bagaimana Kelak Keadaanku Di akhirat Karena Allah Subhanahu Wata'ala Menyatakan Fa'idha Nufiq Fis Suri Fala Angsaba Bainahum Yawma Idhin Walaya Tasa'alun Wallahu Rasul An-Nabi Radhi Wa Ma'nah Jika Sangkakala Ditiup Yang Sangkakala Yang Kedua Maka Nasab Pada Saat Itu Tidak Ada Harganya Nasab Pada Saat Itu Tidak Bisa Menolong Dan Tidak Akan Saling Bertanya Yawma Yafir Mar'umin Akhi Wa Ummihi Wa Abih Wa Sohibatihi Wabani Likullim Ri'im Minhum Yawma Idhin Shak Nuy Yurnih Wallahu Rasul An-Nabi Mordih Wa Ma'nah Pada Saat Sangkakala Yang Kedua Ditiup Hari Dimana Seluruh Manusia Saling Berlari Satu Sama Lain Mereka Akan Berlari Begitu Saja Meninggalkan Saudara Saudaranya Juga Mereka Berlari Dari Ibu Mereka Mereka Juga Berlari Dari Ayah Ayah Mereka Mereka Juga Akan Berpaling Meninggalkan Sahabat Sahabat Dan Juga Anak Anak Mereka Tidak Akan Peduli Kepada Keluarga Yang Memiliki Nasab Dengannya Pada Saat Itu Likullim Ri'im Minhum Yawma Idhin Shak Nuy Keadaan Mereka Saat Itu Dalam Keadaan Yang Genting Keadaan Yang Kacau Pada Saat Itu Setiap Manusia Merasakan Kegentingan Dan Kekacauan Masing-masing Allah Subhanahu Wata'ala Juga Berfirman Yawma La Yang Fa'um Madu Wala Banu Illa Man Atam Loha Mi Qalbin Salim Hari Di mana Harta Dan Anak-anak Tidak Akan Bermanfaat Pada Saat Itu Kecuali Hanya Orang-orang Yang Datang Kepada Allah Dengan Membawa Jiwa Yang Selamat Membawa Kolbu Yang Selamat Kolbu Yang Ketika Di Dunia Mereka Jaga Kolbu Yang Ketika Di Dunia Mereka Rawat Untuk Terus Bertakwa Kepada Allah Beriman Selalu Diisi Dengan Roja War Harapan Dan Rasa Takut Dari Allah Subhanahu Wata'ala Kolbu Yang Selamat Dari Maksiat Jiwa Yang Selamat Dari Dosa Dosa Jiwa Yang Di Dunia Jiwa Yang Selalu Pasrah Kepada Allah Jiwa Yang Selamat Dari Humput Dunia Jiwa Yang Selamat Dari Sombok Jiwa Yang Selamat Dari Ria Jiwa Yang Selamat Dari Ujub Merasa Bangga Diri Merasa Lebih Unggul Dibandingkan Orang Lain Jiwa Yang Selamat Dari Sumah Dari Selalu Menyukai Pujian Bahkan Mencari Pujian Jiwa Yang Selamat Dari Kebusukan Kebusukan Niat Jiwa Yang Selamat Yang Selalu Hidup Dengan Mengingat Tuhannya Jiwa Yang Selamat Yang Selalu Mengikuti Keriduan Tuhannya Yang Allah Jiwa Yang Selamat Yang Tidak Mengikuti Nafsuknya Dan Bisikan Syetan Itulah Yang Akan Selamat Pada Hari Kiamat Pada Hari Pembangkitan Hari Ketika Dihadapkan Dengan Allah Jiwa Yang Tidak akan Berasa Balu Dihadapan Allah Jiwa Yang Tidak Menaksikan Organ Tubuhnya Bersaksi Atas Kebusukannya Jiwa Yang Tidak Berdestakan Janji Janji Allah Jiwa Yang Selalu Menjaga Janjinya Di Alam Ruh Kepada Allah Jiwa Yang Selalu Menjaga Baik Anjah Jiwa Yang Tidak Menentang Tetapkan Allah Jiwa Yang Tidak Melanggar Hukum Allah Itu Yang Selamat Sehingga Kenapa Harus Menyombongkan Nasab Kenapa Harus Menyombongkan Sedangkan Kita Tidak Bisa Mengikuti Jejak Kemuliaan Leluhur Leluhur Kita Kenapa Hanya Bermudal Nasab Kemudian Mengkerdilkan Orang Lain Mengkerdilkan Bahkan Orang-orang Yang Soleh Mengkerdilkan Para Ulama Mengkerdilkan Para Kihai Yang Bahkan Mungkin Diantara Mereka Juga Memiliki Nasab Yang Mulia Yang Bersembung Kepada Bisa Jadi Terlebih Di negeri Kita Indonesia Begitu Banyak Ahlul Rasul Yang Mereka Tidak Menampakan Nasab Mereka Yang Mereka Wajahnya Juga Wajah Peribumi Namun Mereka Memiliki Aliran Darah Dan Rasul Bahkan Mereka Diberikan Keunggulan Oleh Allah Berupa Ilmu Berupa Akhlak Yang Mulia Ketawaduan Amal Soleh Aliman Ilmu Yang Sangat Luar Biasa Karena Kalau Kedudukan Orang Orang Yang Mengerti Ilmunya Dengan Orang Orang Yang Tidak Faham Tentang Ilmunya Allah Apakah Sama Tentu Tidak Sama Antara Orang Orang Yang Diberikan Anugerah Ilmu Oleh Allah Untuk Mengamalkannya Untuk Mengajari Manusia Bermartabat Mengajari Manusia Berakhlak Mulia Mengajari Manusia Tentang Hukum Hukum Allah Semakin Takwa Semakin Soleh Orang Orang Lain Jika Dibandingkan Orang Alim Dengan Orang Yang Tidak Alim Apakah Sama Tentu Berbeda Jadi Jangan Hanya Modal Nasab Kemudian Mengkerdilkan Para Ulama Para Kiai Mencacim Mereka Menghinakan Mereka Menganggap Dirinya Yang Tidak Alim Lebih Pantas Untuk Dimuliakan Dibandingkan Ulama Rasulullah Sallallahu Aliyah Sallam Pernah Menegur Keluarganya Sendir Wahai Keluarga Bani Hashim Jangan Sampai Nanti Pada hari Kiamat Orang Orang Datang Kepadaku Dengan Membawa Amal Soleh Mereka Yang Begitu Banyak Tapi Kalian Hanya Membawa Nasab Kalian Saja Untuk Menghadap Kepadaku Sungguh Memalukan Bahkan Di dalam Riwayat Yang lain Dalam Sohid Bukhari Dan Sohid Muslim Riwayat Rasulullah Sallallahu Aliyah Sallam Bersabda Siapa yang Amalnya Jelek Amalnya Busuk Amalnya Sedikit Maka Kemuliaan Nasab Tidak Akan Mempercepat Dia Sampai Pada Kemuliaan Di hadapan Allah Ta'ala Siapa yang Amalnya Jelek Amalnya Busuk Akhlak Buruk Nasab Yang Mulia Yang Ia Miliki Tidak Akan Mempercepat Dirinya Sampai Pada Kemuliaan Yang Hakiki Tidak Akan Menjadi Mulia Hanya Karena Nasab Saja Seseorang Bisa Mulia Dengan Ilmu Dan Akhlak Yang Baik